Hari ini kita memantau aktivitas masyarakat, aktivitas lalu lintas di sepanjang jalan yang ada di wilayah Jawa Timur, di mana kita melakukan pemantauan melalui udara. Tadi telah kita lalui, kita sisir pantauan arus lalu lintas di sepanjang jalan tol, mulai dari Surabaya sampai dengan Robolingo, di Gending, di mana di sana adalah akhir dari jalan tol yang ada di Jawa Timur. Di sana juga pertemuan, simpang tiga pertemuan antara arus lalu lintas yang ada di jalan tol dengan arus lalu lintas yang ada di Arteri, melalui jalur panturang yang akan mengarah kepada Banyuwangi dan juga terus Banyuwangi. Dan saat ini kita sudah berada di Simpang Mengkrek, pertemuan simpang tiga pertemuan tiga kabupaten antara Bediri, Jokang, dan Tanjung. Di sinilah yang seringkali terjadi permasalahan kerodit, karena memang ada beberapa permasalahan, di antaranya adalah ada dua perlintasan sebidang jalur kereta api dengan intensitas per hari sampai dengan 40 perlintasan. Yang rata-rata, setiap setengah jam sekali ada perlintasan kereta api. Dan kemudian juga ada beberapa titik lain yang menjadi potensi melancatan. Oleh karena itu, telah dilakukan berbagai upaya, berbagai rekayasa arus lalu lintas, serta CBCB yang direncanakan agar nantinya aktivitas masyarakat bisa tetap berjalan, walaupun ada sedikit perlambatan. Saya ingin mengibau kepada masyarakat, patuhi aturan berlaru lintas, dan ikuti petunjuk arahan yang diberikan oleh tugas kami di lapangan. Semoga kita semua selamat sampai di tujuan, sampai dengan pelaksanaan lebaran dan berakhirnya liburan. Terima kasih telah menonton!